Harusnya Indonesia buat aja pesawat tempur sendiri Halo beren, kembali lagi di Amanda Channel Angkatan udara Brancis dikabarkan telah mengirim 3 pesawat tempur mereka ke negara persekutuan Yunani beren Wow, siap-siap saja kau Turki, jika Prancis sudah andil di dalam konflik Yunani-Turki, maka ceritanya sudah akan berbeda beren Usut punya usut beren Kedatangan jet tempur Prancis itu diduga kuat untuk mendukung Yunani dalam menghadapi Turki di Laut Mediterania Timur yang diklaim sebagai kawasan zona ekonomi eklusif Yunani Nah beren, ini adalah hal yang menarik untuk kita bahas bukan? Tapi sebelum lanjut, kita dengarkan intro dulu ya beren Usut punya usut beren Kutip dari InSiprus, pesawat tempur yang sebelumnya saat ini sudah tiba di pangkalan udara Siprus Terdiri dari 2 jet tempur Rafale dan 1 unit pengangkut militer C-130H Yunani ternyata diam-diam tidak mau kalah Brancis Jika sudah membawa Brancis, maka Yunani dipastikan akan menang jika baku hantam dengan Turki, Brant Nah bagaimana dengan Indonesia ini teman dekatnya lagi diserang-serang oleh 2 negara? Bagaimana Brant menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Usut punya usut, Brant kehadiran mereka Yakni 3 pesawat tempur Prancis Selama beberapa hari ke depan yang berada di pangkalan udara Andreas Digadang-gadang Brant untuk mengebuk militer Turki Sementara Brant Usut punya usut pertahanan duver Point GR yang dikutip dari AMN menyebutkan Bahwa pengiriman pesawat tempur Prancis ke Laut Mediterania merupakan bukti nyata tekad kebijakan Prancis Untuk melaporkan kehadiran militer dan politik Paris di Mediterania Dimur Selain itu Brant, Prancis juga bertujuan untuk saling berhadapan hak-hak Republik Sumberdaya dan hak Uni Eropa Dengan demikian Brant, Usut punya usut Kedatangan jet tempur Prancis ke Medan Laga Sebagai pesan penting dari Prancis yang melayani Turki Agar rencana aktivitas ekplorasi daya minyak dan gas Serta aktivitas militernya di Laut Mediterania Dimur Nah, kau Turki siap-siap kau dihajar Prancis Yunani Bagaimana Brant menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu baca di kolom komentar Untuk diketahui Brant, beberapa waktu lalu Prancis tegas dalam pertanggungjawaban peperangan antara tentara nasional Libya Pimpinan Khalifah Havar dengan pemerintah nasional Libya Hasil kesepakatan nasional yang didukung oleh Turki dan Libya Prancis bersama Mesir yang notabene mendukung Khalifah Havar bersama Rusia Sempat mendorong kedua belah pihak yang bertikai untuk melakukan gencatan senjata Namun manipulasi gencatan senjata itu ditolak mentah-mentah oleh Turki Sebagai pendukung utama GNA Brant Makanya disini Turki benar-benar bacot bukan Brant? Diajak gencatan senjata tidak mau Makanya Prancis sampai mengirimkan tiga pesawat Rafale ini Mungkin sudah sumuk atau sudah gerak atau geram dengan kelakuan Turki Belakangan diketahui bahwa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan Telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Perdana Menteri Libya Yang didukung oleh BBB, Fayez Mustafa Untuk mengeksplorasi sumber daya minyak dan gas di Laut Mediterania Yang diklaim sebagai wilayah kedaulatan Libya Wow, caplok sana, caplok sini Ini benar-benar keterlaluan Turki ini Brant Dan eksplorasi-eksplorasi minyak gas yang saat ini akan dijalankan Turki itu Membuat penelusuran dengan Yunani di Laut Mediterania Timur Yang membuat mimin terheran-heran Brant Juru pemerintah Turki, Fahratin Altun Telah mengisaratkan peperangan di Laut Mediterania Melawan Angkatan Laut Athena Dalam akun Twitter pribadinya Brant Altun Telah mengoplat sebuah video berdurasi 50 detik Yang berisikan kekuatan armada tepur Turki Di Laut Mediterania Timur saat ini Wow, pamer otot nih Brant di media Twitter Bukan kaleng-kaleng tentunya Video pendek yang telah dirilis oleh pejabat Turki itu Telah menggambarkan secara visual Bagaimana kapal penelitian seismik Turki Orus Res Yang berlayar menuju Laut Lepas Mediterania Timur Di kawal ketat konvoy kapal perang Turki Kapal-kapal perang Turki dengan gagahnya Menembakkan berbagai rudal ke arah Laut Lepas Mulai dari rudal anti kapal selam Rudal anti kapal permukaan Hingga rudal anti udara Tidak hanya itu Brant Sejumlah pesawat tempur pun Milik Angkatan Udara Turki Juga ikut bermanuver Di atas kapal perang Angkatan Laut Turki Menunjukkan Brant Balat Turki Dengan kekuatan penuh Akan melancarkan rencananya Untuk mendapatkan sumber minyak dan gas Di Laut Lepas Mediterania Timur Yang telah disengkitakan Yunani Nah yang membuat Pransis Andil darah membantu Yunani Karena Yunani tidak memiliki taring Untuk menghadang kapal Orsres Yang di kawal 15 kapal perang Angkatan Laut Turki Sungguh-sungguh miris Bukan Brant Menteri Luar Negeri Yunani Nikos Dhanias mengatakan Pihaknya telah mendorong Uni Eropa Agar membuat pertemuan darurat Dewan Urusan Luar Negeri Uni Eropa Guna membahas pergerakan militer Turki Yang dituding Mengganggu kawasan zona ekonomi eksklusif Yunani tersebut Jadi Yunani akhirnya minta Bantuan kepada Dewan Uni Eropa Seperti mana telah diberitakan sebelumnya Pejabat tinggi untuk urusan luar negeri Dan kebijakan keawanan Yuri Eropa Meminta agar Ankara dan Athena Untuk menghentikan pergerakan militer Di Laut Mediterania Dan kembali duduk bersama Menyelesaikan persoalan perbatasan laut Dengan kepala dingin Nah ini Mimin suka ini Jadi duduk bersama Dengan kepala dingin Sambil ngopi-ngopi santuipen Tidak baku hantam di tengah laut itu Apa untungnya Bukan seperti itu? Pergerakan laut di Mediterania Timur Sangat mengkhawatirkan Dan tidak akan berkontribusi Untuk menemui solusi Melainkan mengarah pada permusuhan Yang lebih besar Dan kekurangan kepercayaan Hal ini disampaikan oleh Pejabat Tinggi Urusan Luar Negeri Kebijakan Keamanan Uni Eropa Nah brand itu tadi Pembahasan admin seputar Takut hadapi Durki Yunani Bersekutu dengan Perancis Dengan mengarahkan Jejet Tempur Rafael Bagaimana brand menurutmu Terkait hal ini? Silahkan aduk bacot Di kolom komentar Nah brand oke Sekian dulu video dari Amanda Channel Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar channel ini semakin berkembang Dan tentunya bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye